Intro Ebit Leo Ya, siapa yang tak kenal dengan Ustadz Ebit Leo yang sedang tren di media sosial saat ini bila kita sedang mendengar ceramah yang disampai oleh beliau hati ini rasa tenang dan lega karena penyampaiannya yang penuh dengan isi pengisian dan sangat mudah difahami Mari kita simak bersama Ocu Channel tentang latar belakang dan kehidupannya sehari-hari dan sebelumnya silakan di subscribe dan bagikan channel ini Supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita yang lagi ngetrend saat ini yang diliput Ocu Channel Ebit Leo adalah keturunan dari negeri tirai bambu China dilahirkan dari 12 bersaudara walaupun sebagian keluarganya belum memeluk agama Islam tapi ibunya Ebit Leo Alhamdulillah telah ikut bersamanya memeluk agama Islam dan enam lagi yang adik-beradik dengan Ebit Leo masih memeluk agama Buddha waktu kecilnya Ebit Leo termasuk murid yang nakal di sekolah dan pada usia 12 tahun salah seorang gurunya telah berjaya memberi pelajaran tentang agama Islam dan pada saat itulah Ebit Leo mulai memahami agama Islam lahir pada tanggal 21 Desember tahun 1984 Ebit Irawan bin Ibrahim Leo lahir pada tanggal 21 Desember tahun 1984 di Muazzam Shah Pahang Darul Makmur Malaysia Ebit Leo adalah anak kedari 12 bersaudara dan berikut pendidikan Ustadz Ebit Leo SK Bukit Ridan tahun 1991 sampai tahun 1996 SMK Muazzam Shah tahun 1997 sampai tahun 1999 SM Teknik Johor Bahru tahun 2000 sampai tahun 2001 SMK Abdul Rahman Talib tahun 2002 sampai tahun 2003 dan terakhir Universiti Putra Malaysia dan berikut piagam dan penghargaan dan kegiatan Ebit Leo sampai saat ini antara lain adalah 1 Anugerah Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 2015 2 Pencerama Motivasi Latihan di Excel Training Bimbingan Datuk Dr. Haji Mo Fadzilah Kamsah dan Prof. Hanim Tahir lebih kurang 4 tahun 3 Memberi ceramah di seluruh Malaysia, Indonesia, Thailand, Pakistan, India, dan Singapura 4 Pencerama Acara Motivasi Pagi Islam Agamaku, Islam Itu Indah, dan lain-lain di Radio IKI MFM dan Sinar FM 5 Undangan di Berbagai Media Masa Seperti TV Al-Hijrah 6 Mengendalikan Lebih Dari Seribu Kursus-Kursus Di Pemerintahan Kerajaan dan Swasta Meliputi Modul Dalam Bidang Pembangunan Manusia Kerja Sebagai Ibadah Dan Masih Banyak Lagi Yang Tidak Dapat Kami Sebutkan Satu Persatu Tentang Ustadz Ebit Lewi Ini Dan Ocu Channel Mengucapkan Ribuan Banyak Terima Kasih Kepada Anda Yang Telah Berkunjung Ke Channel Ini Sampai Jumpa ? Kepada Anda Dan Masih Terima kasih.